Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di channel Dapur Lita Di video kali ini Aku bikin serkaya pandan Ini cara buatnya Paling mudah banget ya Cukup semua bahan diaduk-aduk Lalu dikukus Rasanya enak, manis Legit dan super Lembut banget Nah buat teman-teman yang pengen tau Apa aja sih bahannya dan gimana cara aku buatnya Tonton terus Videonya sampai selesai Nah pertama-tama Siapkan wadah Lalu masukkan 6 butir telur Tambahkan 100 gram Gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu semua bahan ini Kita aduk dulu sampai Tercampur rata ya Nah setelah itu Kita tambahkan 200 gram susu kental manis Kalau seumpama nanti kurang manis Boleh ditambah ya Tapi menurut aku Ini sudah pas manisnya Lalu kita aduk kembali Sampai semua bahan ini Benar-benar Tercampur rata Nah setelah tercampur rata Kemudian tambahkan 700 ml santan Lalu tambahkan 100 ml jus pandan Lanjut Ini kita aduk-aduk kembali Sampai tercampur rata ya Nah setelah tercampur rata Kita sisihkan dulu Nah disini aku sudah siapkan cup Ini aku pakai cup ukuran 120 ml Nah seperti ini ya Nah kemudian kita tuang Ini aku tuang cukup 3 per 4 bagian aja ya Tidak usah penuh Nah seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa dukung terus channel aku ya Dengan cara Share, like, comment, subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Terima kasih Selanjutnya siapkan kukusan Pastikan kukusannya benar-benar panas Selanjutnya kita susun di atas panci pengukus seperti ini ya Dan untuk apinya Gunakan api paling kecil Biar hasilnya bagus Pori-porinya kelihatan kecil ya Kemudian ini kita tutup Kita kukus kurang lebih selama 20 menit Atau sampai matang Nah setelah 20 menit Ini kuih serikayanya sudah matang Selanjutnya kita angkat Dan biarkan dingin di suhu ruang Kemudian kalau masih ada adonan Bisa dikukus kembali Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini dia Serikaya pandan sudah selesai aku bikin Kelihatan cantik ya Pori-porinya kecil Nah sekarang kita lihat teksturnya Seperti apa Nah kelihatan lembut banget ya Ini beneran enak banget Rasanya itu manis Legit Ada rasa creamy Perpaduan dari Si santan dan susunya ini Enak banget Nah kalau mau disimpan di kulkas Bisa ditutup seperti ini ya Lalu bisa disimpan di lemari es Apalagi dinikmati saat dingin Ini jauh lebih enak rasanya Oke teman-teman Cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton